Halo guys, welcome back to my channel Kali ini kita akan mereview Thermometer Infrared Oke, kita akan mereview Thermometer Infrared Kenapa dia disebut Thermometer Infrared Karena dia memancarkan Infrared, cahaya merah Seperti ini Dia memancarkan cahaya merah Dan cahayanya kembali Ditangkap oleh Pantuan cahayanya ditangkap oleh Receivernya Dan dapat menghasilkan nilainya Oke Jadi Infrared, ini namanya Infrared Thermometer Bentuknya ini agak simpel Dia gak harus settingan-settingannya Polos, jadi langsung dipakai aja Disini Ini tampaknya Ini tampak depannya Ini shooternya On-offnya Ini sebelah Sampingnya Dan ini di belakangnya Belakangnya ini ada display LCD Yang akan memunculkan nilai-nilai pengukuran Untuk di bagian belakangnya ini Dia ada Untuk baterai ya Dia menggunakan baterai 9V Baterai 9V Bagusnya dari Thermometer Infrared ini Dia tidak perlu menyentuh Permukaan Permukaan Benda Atau Apa aja yang akan diukur Cukup Ditembakkan Ke permukaan Dengan jarak 30 cm Atau 50 cm Jadi dia akan mengukur Jadi dia akan mengukur Walaupun jauh juga Dia bisa mengukur Jauh Dia bisa mengukur Berapa panasnya Enaknya suhunya Gitu Jadi walaupun jauh Dia bisa Mengukur Panasnya Oke Dia akan Kita akan coba ya Untuk mengukur ya Suhu panas Dalam tubuh kita Langsung muncul nilainya 35,2 Eh 32,5 32,5 itu suhu Di permukaan Tubuh kita ya Jadi dia bisa mengukur Langsung Mengukur langsung Disini yang sama ya Jadi kita hampir sama Nilain-nilainya Oke Bagusnya itu Jadi kita gak perlu Men-sterilkan lagi Alat ini Kita coba Karena dia tidak menyentuh Permukaan Yang akan diukur Infrared Simple Dan mudah Untuk dibawa-bawa Serta Speednya juga Sang cepat Dan akurasinya Juga cukup tinggi Untuk Pengukuran Infrared ini Jadi Infrared Termometer ini Sangat bagus Dikunakan Untuk pengukuran Cepat Banyak Ya Karena kita ukurnya cepat Dan banyak Itu loh Tekan sekali Dia akan masuk on Sekali lagi Dia langsung Muncul nilainya Dia Cepat sekali Dia Berasaikan aja Dia muncul nilainya Ya Halo guys Welcome Terima channel Kali ini Kita akan Review Tiga macam Termometer Langsung Termometer ini Untuk mengukur panas Sekarang kita ketahui Panas Di tubuh kita itu Sangat penting Kalau kita mau ke Mall Selalu kita Cek Kalau kita panas Kita akan Cek Tiga macam Termometer Yang pertama Oke guys Ini Mengerai Laris manis Semoga informasi Dibguna Dan bermanfaat Pertanyaan Jika anda Berkaitan Dan komen Jika anda ingin bertanya Ini sangat cocok Untuk dipakai Pada Oke guys Sampai jumpa lagi Di channel kami selanjutnya Sampai jumpa lagi Pada saat ini Di mana-mana Yang kedua itu Termometer ini Ini bisa dikuping Jadi ini bisa Fungsinya Barang kecil Nah untuk Untuk panasnya itu Biasanya tempelkan Dalam kupingnya Itu namanya Termometer Yang kuping Yang ini ya Yang kedua Yang ketiga ini Termometer digital ini Dia yang paling kuno Atau yang Dulu Jangan dulu itu Karena pakai ini Termometer digital Di mana-mana Termometer ini Disempelkan di ketek kita Ntar dia akan Menunjukkan Berapa panas Terang tubuh kita Oke Kita akan Review satu persatu Di antara Tiga termometer ini Kita akan Coba dulu ya Ini ya Termometer Yang Yang ini Oke Bentuknya Seperti ini Di sini ada Display ya Di sini ada Display Yang Menunjukkan Berapa suhunya Berapa suhunya Oke Dan ini dia Buat Ini dia Buat Mengukur suhunya Ya Kalau tekanan ini Dia akan muncul Infrared Jadi infrared ini Akan memberitahu Di sini ada Reservernya Akan memberitahu Kepada kita Berapa suhu Yang kita mengukur Oke Di sebelah belakangnya ini Dia ada baterainya ya Jadi dia menggunakan Baterai kotak Atau baterai Sebenang watt Ya Dulu ini mah Barangnya murah banget ya Sekarang jadi Barang Nah Sekali Kita akan ukur ya Nah kita akan Compare Dengan ini Suhunya Ada beda Nggak ya 32 32 Dingin banget 32 ya 32 Ini karena mungkin Saya dalam ruangan ya Dalam ruangan Bar AC Jadi suhunya Jadi suhunya disini 32 Oke Sekarang kita akan coba Dengan termometer Yang kedua Ini Seperti ini Disini juga ada tombolnya ya Ada tombolnya Disini dia ada displaynya nih Nah disini Ya akan Sensornya disini Sensornya ya Di bagian belakangnya ini Ada baterainya ya Jadi cara pakenya itu Kita masukin ke lengkapnya kita Terus kita tekan Jadi pertama Tik Kedua Titit Muncul lah Hasilnya 35,6 Ya 35,6 ini Ini yang benar nih Kalau ini Tadi salah nih Karena dia Hasilnya 32 Apakah Di kuping Lebih tinggi Jadi dia para disini Dan disini Gak di ingin nih Coba kita tahan dulu ya 32 20 37 Kayaknya ada masalah nih Tidak ada masalahnya di ingin Atau enggak 32,2 Derajat Celcius Ya Oke Ini dia Termometer Yang di kuping Ini yang Termometer Gun Terus satu lagi Ini yang termometer Sebenarnya termometer itu Kita pakai ini aja sih Kalau yang dirumah ya Ini murah banget nih 40 ribu aja Cukup nih Jadi termometer digital ini Ini hanya 40 ribu Tidak usah pakai yang Ganteng-ganteng Cuma ini Masalahnya dia agak lama nih Oke Ini dia Sensornya Disini Sensornya Disini Disini sensornya dia Dia akan Berapa lama ya Kita coba Ini temannya Teman terketek Jadi tarinya diketek Jaring aja dulu dia Berapa lama Ntar dia akan muncul ya Oh dia Cepat juga loh dia Ini 35,2 Jadi dia sama dengan ini Suh ini tadi ya 35,6 Beda-beda 0,0 Sih oke banget nih Ya Ini oke banget nih Bagus Cepat nih Sekarang udah canggih nih Kalau yang dulu Ditunggu sih Sekarang kita masukin Ke kete-kete jepit Tekan N-all Nah Sih oke banget nih Terima kasih. Terima kasih. Jadi dia bisa ukur suhunya, suhu kita ya. Jadi ini Rp40.000, karena orang jarang beli seperti ini. Lagi trending model yang ini, model gun. Cuma model gun ini belinya juga hati-hati ya, jangan sempat beli. Karena bisa-bisa hasilnya tidak akurat ya. Hati-hati. Oke guys, demikianlah review dari kami mengenai 3 macam termometer. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like. Atau komen jika Anda ingin bertanya seputar termometer ini. Oke guys, sampai ketemu lagi dari channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye. Bye.